Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sudut Karimun Jawa Oke kali ini kita akan jalan-jalan ke Dragon Hill Bukit Dragon yang ada di nyambungan Oke jangan lupa ketika kita naik wajib hukumnya pakai sepatu yang agak tinggi ya karena ini di musim hujan maka pakai sepatu itu wajib karena itu ada olah edor yang cukup membahayakan Oke ini kita sedang otw dari rumah menuju spotnya Oke hari ini Oke ini jalan menuju sana ya Bro ini perjalanan sekitar 2 minit kebetulan dari rumahku menuju spot naiknya pakai motor juga bisa ini lihat suasana kampung halaman saya di tusun nyambungan Karimun Jawa lalu keren kok ada lapangan ada perpustakaan lengkap Bro kalau mau ini kesini ini jalannya cukup lumayan agak rusak dikit-dikit sih ya harapannya sih negara pemerintah segera menambalnya biarnya gunjel gunjel Oke ini perjalanannya suasananya juga asri itu lihat gunung yang kecil itu yang akan kita naikin disana kurang lebih perjalanannya ya lihat saja nanti sih sebenarnya lama atau enggaknya sih hahaha tapi sebelumnya jangan lupa bawa cemilan ya ke atas jangan lupa bawa kopi udut kalau yang merokok karena yang cukup enak Oke kita parkir disini saja Mas Najmu kebetulan ditemenin oleh Mas Najmu ya Oke ini spot pertama sebelum kita masuk ke naiknya yaitu deket sama jalan cukup rungkut atau cukup lega lebat karena lama enggak kita naikin jadi ini kebetulan pas musim hujan tapi kali ini cerah ini air minumnya sudah kita berwarna satu tasnya dalam isi tasnya kita nggak tahu isinya apa aja ada cemilan dan lainnya nanti cemilannya apa tak jelasin ini toh lihat basah banyak berpohonan sejalannya cukup lumayan kalau bener-bener nggak hafal dia agak susah lah oke ini jalurnya oke cukup-cukup lumayan buat temen-temen kalau nggak pernah kesini ya jangan harap ya kemungkinan jalan besarnya bisa kesasar tapi masih ada jalan setapak disini perjalanannya kurang lebih sekitar 20 jam ini sorry 20 menit ini ada gubuk yang dulunya itu tempat tersinggah masyarakat sini ini kebetulan masih punya masyarakat tapi naik sedikit nanti punya Balai Taman Nasional yang wajib bayar PNBP wah PMBP itu apa langsung saja nilainya berapa tanya langsung ke Balai Taman Nasional uh hutannya bro Alhamdulillah sih sebenarnya hutannya ini masih asyik karena banyak dijaga oleh Balai Taman Nasional polisi kehutanan Polhut yang ada di Karimun Jawa licin 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 aduh kepleset hati-hati Kakanda Mas Najmu ini jalurnya agak ekstrim ya ini jalurnya agak ekstrim itu hanya dua sekitar tiga tiga spot saja sih selainnya agak lumayan gampang lah ini menuju ke sana ya cukup yang jalur ini dan atasnya dikit itu lumayan ekstrim karena tanda tanjakannya nah itu loh naikannya itu loh ya lumayan ini juga sih ini untuk suasananya cukup lumayan enak karena musim kayak gini itu banyak hewan-hewan yang masih berbunyi loh denger kan masih denger kan suaranya oke ini temen-temen harus bawa sepatu karena lihat sendirikan medanya seperti apa safety-nya juga ada beberapa yang cukup berbahaya itu ada ular ular edor atau viper orang bilang banyak bilang viper sih jadi beberapa jalur ini yang cukup paling nanjak di sebenarnya kalau kita lihat oke ini pada saat ini sebenarnya panas banget tapi karena pohonnya rindang jadi kita kelihatan jangan panas oke tapi jangan lupa ya di sini itu banyak nyamuknya sini banyak nyamuknya nah lihat sendiri kan sebenarnya saya lebih rekomendasinya pakai losen itu lebih enak biar lebih aman gitu loh tapi wah udahlah itu di perjalanan saja sih perjalanannya perkiraan saya sih cuma 20 menit itu udah nyampe atas nah sebelum kita nyampe ke spot yang paling atas bukit yang paling kita tunggu-tunggu kita dapat spot yang kita bisa lihat sunset kalau sore hari alhamdulillah kan sunset ya kalau nggak tahu sih nanti kita sampai sore atau nggak sebenarnya oke kali ini ada di spot sini beberapa batu-batu yang membuat agak licin oke kita lanjut lagi sebenarnya kayu-kayu di sini nggak cukup besar tapi cukup hanya beberapa satu lengan satu pintor gitu belum saya menemukannya ini sudah sampai spotnya yang kita tunggu-tunggu wah ini ini view apa saja yang bisa kita lihat di sini kita lihat saja ya tentu ini menjadi favorit place ku sih sebenarnya karena nggak cukup tinggi tapi viewnya cukup banyak view yang sangat keren banyak bilang ini view terbaik di beberapa bukit nah iklan dulu apa sih jemilan yang kita bawa yaitu nyamplang nyamplang kebetulan produksi kami sendiri di disu nyambungan pas buat jemilan dan apapun itu oke ini view lihat kita bisa melihat gambaran bagaimana sih daerah jemilan berikan begitu kira-kira kita sekali lagi ngiklan lagi rokoknya kemanapun jangan lupa makannya pulang oke 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 nah perkiraan tadi saya sudah katakan bahwa spot ini perkiraannya 20 menit dari persidangan dari bawah nggak nyampe kalau tinggal orangnya kalau kita sering istirahat kita bisa melihat gunung kalau disini biasanya sunrise di atas gunungnya kita bisa lihat matahari dari atas gunung jadi view merahnya itu keren tapi aku hanya beberapa kali ngecam disini ya bisa digantap nggak bisa disebutin lihat itu suasananya ada beberapa kapal nelayan dan view cernihnya ada warna langit yang cerah warna laut yang biru hijau putih dan hitam ditambahin dengan birunya hijau pemandangan dari atas bukit bro ini ya selamat menikmati oke terima kasih ini ini spotnya keren nggak sih saya kira sih kena atau enggaknya sih tergantung kita caranya tapi ini keren banget pokoknya wis A1 enggak dilakukan lagi dengan kerenannya selamat menikmati